Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 621 semua orang berspekulasi tentang akhir dari Elena. Seorang gadis muda di musim itu diambil oleh beberapa pria besar, dan kepolosannya harus hilang. Mereka yang memusuhi Elena bahkan menyebarkan cerita itu dengan jelas, dan untuk sementara waktu semua mata mereka tertuju pada tubuh Elena, dan banyak yang tidak baik dalam komentar mereka. Holden sedang mengemudi, dan Rolls-Royce Phantom berlari kencang di jalan, menekan setir dengan tangan besarnya, dia memanggil, itu adalah seorang wanita tua. Holden mengaktifkan tombol, Hei, Nenek Ting, tidak apa-apa, ada yang salah dengan Elena, suara cemas wanita tua itu segera terdengar. Holden mengerutkan kening, dia tidak menemuinya selama dua hari terakhir, tetapi dia harus mengikuti kompetisi seleksi Akademi Ilmu Pengetahuan hari ini. Ting, Elena dibawa pergi oleh beberapa orang berbaju hitam selama uji coba Akademi Ilmu Pengetahuan. Masalah ini sudah diliputi badai. Menurut saya kejadian ini sangat aneh. Seseorang pasti telah mendorong Elena melewati hari-hari ini. Di puncak badai, reputasi Elena telah hancur. Wanita tua itu dengan cepat memberikan penilaian yang akurat, dan kemudian menyimpulkan, orang-orang berbaju hitam itu tidak akan membiarkan Elena pergi. Mereka pasti akan melawan Elena di dalam mobil dan berusaha mencemarkannya. Tangan besar Holden yang menggenggam setir tiba-tiba menegang, dan urat biru di telapak tangannya melonjak dengan keras, dan seluruh tubuhnya meluap dengan lapisan es. Ting, kamu harus menemukan Elena secepat mungkin. Dan, saya telah mengirimkan semua petunjuk ke ponsel Anda. Ketika pesan teks datang, Holden mengkliknya, wanita tua itu telah berada di keluarga lu selama bertahun-tahun, dan metodenya sangat kuat, dan semua petunjuk telah dikirim. Holden mengklik dan dia bisa melihat beberapa orang mengendarai fan hitam, dan orang-orang berbaju hitam membawa Elena ke mobil dan pergi. Ting, aku telah menelusuri fan hitam ini, yang sekarang berada di Jalan Lingkar Barat. Jalan Lingkar Barat, Holden mendongak dan melihat keluar melalui jendela kaca yang cerah. Dia sekarang berada di Jalan Lingkar Barat. Pada saat ini, sebuah fan hitam muncul di seberang jalan, melewati mobil mewah Rolls-Royce Phantom miliknya. Fan hitam inilah yang sekilas dikenali Holden. Ting, wanita tua itu masih mengatakan sesuatu di ujung sana. Holden mengulurkan tangan dan melepas earphone dari telinganya dan membanting setir. Rolls-Royce Phantom menoleh, dia menginjak pedal gas dan mobil mewah itu meluncur seperti roket. Sebuah mobil yang lewat berhenti dan kehilangan suaranya. Lihat Rolls-Royce itu, kecepatannya fatal di dalam fan hitam. Elena perlahan-lahan mendapatkan kesadaran, tetapi dia belum sepenuhnya terbangun, dan seluruh tubuhnya lemah. Dia tahu bahwa dia telah ditipu. Fiona tidak biasa seperti yang terlihat di permukaan, teknik jarumnya kejam dan akurat, menembus titik akupunturnya secara langsung, melumpuhkan sarafnya. Siapa Fiona? Dia seharusnya bersembunyi di sisinya sepanjang waktu. Saat ini, sweater kuning angsa di tubuhnya telah terkelupas, dan satu tangan memegangi wajahnya. Cih, wajah ini sangat cantik, dikatakan bahwa bunga sekolah Universitas A adalah peri kecil, dan dia sangat pantas mendapatkan reputasi ini. Dibandingkan dengan ini, wanita yang kita mainkan terlihat sangat jelek, hahaha. Bab 622 Seorang pria berpakaian hitam sedang mengemudi, dan tiga pria berpakaian hitam mengepung Elena. Mereka sangat puas dengan barang kali ini, dan memang mereka yang terbaik. Pria berbaju hitam yang sedang mengemudi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mendesak, kalian pergi lebih cepat, mainkan cepat, dan ubah aku setelah selesai. Jangan khawatir, bagaimana kita bisa cepat bangun menghadapi produk super seperti itu. Kamu duluan, saya akan rekam videonya, tapi majikan sudah menjelaskan, ambil lebih banyak foto dan video. Seorang pria berpakaian hitam mengeluarkan ponselnya, mencubit wajah Elena, dan muncul dengan close up. Lihat, semuanya, betapa cantiknya wajah ini. Cepat buka bajunya, mari kita lihat tubuhnya sekarang. Aku di sini, seorang pria berbaju hitam mendatangi garis leher t-shirt di dalam Elena dengan kedua tangan dan mendesis keras, dengan suara kain yang terkoyak, bau Elena yang berkilau terlihat di udara. Mata orang-orang berbaju hitam ini lurus, wow, kulit ini putih susu, dan tangan terasa halus seperti sutra, F asteris CK. Saya merasa bersemangat seperti saya telah mengambil stimulan, tidak bisa menahannya, aku akan datang dulu. Tubuh langsing Elena bergetar, tetapi tidak bisa membuka matanya, kulitnya dingin, dan telinganya dipenuhi dengan tawa sepele dan bersemangat dari orang-orang itu, yang membuat orang sakit. Orang-orang ini bertindak sangat rapi dan seharusnya dipekerjakan dengan gaji tinggi, mereka tidak menginginkan nyawanya, tetapi membawanya ke kemudi mobil dan merekam videonya. Untuk seorang gadis, ini adalah penghinaan terbesar, ini lebih sulit dari kematian, jelas sekali bahwa pembawa pesan di balik layar ingin menyiksanya dan merusak reputasinya. Elena bergerak, mencoba berjuang, tetapi dia tidak bisa mengangkat kekuatannya. Saat ini, seorang pria berbaju hitam tidak sabar untuk bergegas, menekan tubuhnya, mengulurkan tangan dan menarik celananya. Aku tidak pernah bermain dengan kecantikan kecil yang begitu menawan, kalian semua mengantri di belakangku, biarkan aku menyegarkan diriku sendiri. Elena memejamkan mata, indranya begitu jelas saat ini, dia sudah merasakan pelanggaran terhadap orang-orang ini, tetapi dia tidak dapat menahan. Perasaan lemah ini seperti dia jatuh ke dalam genangan air, lalu perlahan tenggelam, dia hampir tenggelam. Dia sudah lama tidak mengalami perasaan tidak berdaya ini, terakhir kali adalah ketika dia berusia 9 tahun ketika mommy dan kakek pergi satu demi satu, dan dia menjadi sendirian. Dikatakan bahwa di ibu kota kekaisaran Keraching Tiger, Hidden Dragon, bahaya telah tertidur di sisinya, dia salah percaya pada Fiona, inilah konsekuensi yang harus dia tanggung. Mata Elena panas, dan sepertinya ada sesuatu yang panas dan lembab di dalam yang akan mengalir keluar, pada saat putus asa seperti itu, wajah halus dan tampan muncul di benaknya, Holden. Itu dia Tuan Lu, saat ini, dia benar-benar merindukannya. Pria berbaju hitam di belakang sedang menarik celana Elena. Pada saat ini, pria berkulit hitam yang mengemudi di depan tiba-tiba berteriak, ini tidak bagus, mobil melaju dari belakang. Apa? Orang-orang berbaju hitam ini cukup waspada. Mereka segera berjongkok di kaca depan belakang untuk melihat dan melihat mobil Rolls Royce Phantom melesat seperti anak panah. Orang-orang berbaju hitam mengecilkan pupil mereka, penuh ketakutan. Mereka memandang pria yang mengemudi dengan ngeri. Holden meletakkan tangannya disetir, menatap lurus ke depan, matanya yang dalam dan sipit memandang melalui kaca depan seperti tembakan sinar X di wajah orang-orang berpakaian hitam ini. Ekspresinya yang tanpa ekspresi, kecerobohan, terlihat sangat haus darah, membuat kulit kepalanya mati rasa. Bab 623, F asteris CK, pergi! Pria berbaju hitam itu berteriak panik. Tapi sudah terlambat, dan Rolls Royce Phantom langsung menabraknya pada detik berikutnya, dengan kekuatan yang sangat besar dan dahsyat. Dengan, bang, suara itu memekakkan telinga. Orang-orang yang lewat menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, baru saja mereka menyaksikan Rolls Royce Phantom mengejar dan menabraknya. Fan hitam itu menabrak dinding dalam percikan-percikan api dan kemudian berhenti. Fan itu dibatalkan. Setelah suara keras, itu benar-benar sunyi. Setelah menunggu beberapa detik, orang yang lewat melihat bahwa pintu mobil penggerak Rolls Royce Phantom dibuka, dan tubuh yang tinggi dan tegap melompat ke garis pandang. Holden turun. Hari ini Holden mengenakan kemeja hitam buatan tangan dan celana panjang hitam, angin musim gugur yang sejuk meniup kemejanya. Sudut mata sipitnya berlumuran darah merah yang mengerikan, dan celana panjang hitamnya dipotong seperti pisau, dengan setiap langkah yang diambilnya, busur yang ganas berdesir, dan seluruh dirinya seperti setan dari neraka, mengerikan dan menakutkan. Holden mendekati fan hitam berasap dan mengulurkan tangannya untuk membuka pintu belakang secara langsung. Beberapa orang berbaju hitam jatuh dengan darah di wajah mereka, hanya menyisakan nafas lemah. Mereka memandang Holden dengan ngeri, seperti melihat iblis yang mengerikan, terus-menerus bergerak ke dalam. Pria yang menginjak pedal gas sampai akhir dan memukul seperti anak panah, dia hanya ingin mati. Pria seperti itu menakutkan. Holden sekilas melihat sosok langsing itu, Elena sudah pingsan, dan dia terlempar karena benturan keras, dan garis darah mengalir dari dahi runcing kecantikan putihnya. Holden mengulurkan tangan besarnya dan mencabik-cabik seorang pria berbaju hitam di luar, menendangnya beberapa meter jauhnya, lalu menurunkan pinggangnya ke dalam dan memeluk Elena secara horizontal. Pakaiannya acak-acakan, bahunya yang mengkilap terlihat, sepotong besar kulit putih menjuntai sehingga mata orang sakit, dan celana di bawahnya masih utuh, dia datang, dan dia tidak dilanggar. Holden mengambil mantel hitamnya dan membungkusnya seluruhnya, dia memeluknya dan berjalan ke sisi Rolls-Royce pantom, tetapi setelah dua langkah, dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut. Dengan embusan, dia tidak bisa menahan udara manis dan permusuhan yang jatuh di dadanya, dan dia menyemburkan darah. Holden memandang gadis dalam pelukannya dengan kelopak mata tampan ke bawah, dan perlahan menekuk Elb. Pes kurusnya, jangan terlalu sombong, aku khawatir tentangmu, jika aku terlambat selangkah, kamu tidak akan tahu harus berbuat apa, melakukan. Tangan kanannya perlahan berlumuran darah, dia tidak merasakannya ketika dia jatuh, tetapi sekarang dia merasa seluruh lengan kanannya tumpul dan mati rasa, seolah-olah tidak berguna. Holden terengah-engah, wajah tampannya sudah sangat pucat. Ketika dia melihat dua tetes air mata jernih jatuh diam-diam dari sudut mata gadis itu, dia menangis. Holden menundukkan kepalanya, Elb pes tipis jatuh di matanya, Kak ses maju mundur, dan kemudian mengaitkan matanya ke mulutnya. Dia menutup matanya dan bergumam dengan parau, apakah kamu takut? Jangan takut, saya di sini. Tubuh Holden yang tinggi dan lurus jatuh ke tanah, saat dia kehilangan kesadaran, dia memeluk Elena dengan erat di pelukannya. Bab 624 Holden memang berencana untuk bertunangan dengan Melissa, dia ingin sepenuhnya melupakan Elena, tetapi neneknya menelpon dan dia berpikir, bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa melepaskan tangannya dan tidak bisa membiarkan siapapun mengganggunya. Dia berpikir ketika mobil itu jatuh sekarang jika dia tidak bisa menyelamatkannya, maka mereka akan mati bersama. Banyak orang yang lewat berlari, ya Tuhan, ada kecelakaan lalu lintas di sini, cepat panggil ambulans. Banyak orang berkumpul di tempat kejadian. Saat ini, seorang pria tampan muncul tidak jauh, dia mengenakan jas hitam dan panjang serta tampan, dia tidak pernah muncul, Pollard. Pollard muncul, seorang pria berpakaian hitam dengan hormat memegang payung hitam untuk Pollard. Tuhan, karena Holden telah menyelesaikan masalah ini, maka kita harus pergi sekarang. Kali ini hilangnya Elena telah menimbulkan masalah di kota, dan beberapa kelompok orang berada di sana. Saat kita terburu-buru ke sini, keempat anggota ibu kota kekaisaran, Li Lu Su, Ye, terlibat, dan kita tidak boleh muncul. Pollard memandangi dua orang yang jatuh ke tanah, seseorang mencoba memisahkan Holden dari Elena, tetapi Holden yang tidak sadar memeluk gadis itu dengan erat. Jari-jarinya yang ramping dan tajam mencengkeram tubuh Elena, tidak peduli apa yang tidak bisa membukanya. Elena juga dalam keadaan koma, kecuali luka di dahinya, dia tampak baik-baik saja. Tubuh langsingnya terbungkus erat dengan mantel hitam Holden, dia berbaring di dada halus Holden dengan mata tertutup, dilindungi olehnya. Di sayap, angin dan hujan tidak menyerbu, wajah cantik dengan telapak tangan besar, tampak lembut dan lega. Pollard mengalihkan pandangannya dengan samar, ayo pergi. Ya tuan, ngomong-ngomong, kirim informasi pribadi Fiona itu ke tangan Brendan, dan minta dia untuk mentransfernya ke Elena. Setelah pertempuran ini, seluruh kota kekaisaran akan menjadi hidup. Suara gumaman Pollard mengikutinya. Sosok panjang dan misterius itu menghilang bersama seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Segera, beberapa mobil mewah melesat masuk, dan rem tajam terdengar di telinga mereka. Brendan dan Audrina datang setelah menarik pintu mobil, Elena. Elena bermimpi panjang, dia memimpikannya Mommy. Di dalam mimpinya, dia sudah terlelap di tempat tidur, dan Mommy duduk di sebelahnya, terus-menerus menyentuh wajah mungilnya. Dengan kasih sayang dan kesusahan, Elena, Mommy hanya bisa menemanimu di sini, jalan di masa depan akan bergantung pada Anda. Mommy percaya bahwa Anda dapat melakukan banyak hal, sampai berjalan ke sisi Mommy. Dia terbangun dalam mimpi, gelap dalam mimpi, tangannya tidak bisa dilihat. Dia mencari Mommy, panik, Mommy, di mana kamu, Mommy, cepat keluar, Elena takut. Segera, dia jatuh dan jatuh langsung ke tanah, rasa sakit. Dia tidak bisa mengatakan di mana sakitnya, seolah-olah seluruh tubuhnya sakit, ada air mata di matanya, dan dia menangis. Tiba-tiba, seseorang datang dan dia perlahan-lahan berjongkok di salah satu lututnya, dan memeluknya. Elpes kurusnya jatuh ke matanya yang merah, dan dia menyiksa lagi dan lagi. Air mata di sudut matanya. Elena, jangan takut, aku di sini. Ya, Holden, dia memeluknya dan berbisik di telinganya. Swan, jangan takut, aku di sini. Tubuh langsing Elena bergetar, tiba-tiba membuka matanya, dan dia bangun. Dia sekarang di bangsal rumah sakit, matanya putih dan ada bau disinfektan yang menyengat. Brendan dan Audrina telah bersamanya, melihatnya bangun, mereka berdua dengan cepat melompat. Elena, kamu akhirnya bangun. Elena bergerak, Audrina dengan cepat membantunya berdiri, dan meletakkan bantal empuk di belakangnya. Elena, bagaimana perasaanmu? Apakah ada rasa sakit? Elena mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecilnya. Ayah, Ibu, aku baik-baik saja, tapi kepalaku sedikit sakit. Bab 625 Brendan menamparkan meja dengan marah. Elena, jangan khawatir, saya telah menjaga orang-orang berbaju hitam itu. Mereka berani memukul Anda dengan ide-ide mereka, saya ingin mereka mati. Semua kenangan mengalir ke dalam benaknya, dan Elena juga memikirkan orang-orang jahat dan menjijikan berkulit hitam itu. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi pucat. Apakah dia sudah tertangkap? Audrina melihat pikirannya dan dengan cepat memegang tangan kecilnya yang dingin. Elena, jangan takut, orang-orang berbaju hitam itu tidak menyentuhmu, kamu masih polos. Bagaimana bisa? Elena ingat bahwa seorang pria berbaju hitam menekan tubuhnya dan menarik celananya dengan kasar, tapi kemudian sepertinya dia jatuh. Ibu, saya ingat sebuah mobil dari belakang menabrak, lalu saya pingsan, apakah mobil itu menyelamatkan saya? Siapa yang menyelamatkan saya? Yang ini, Brandon dan Audrina saling memandang. Ketika mereka bergegas, Elena masih dipeluk erat oleh Holden. Rolls Royce pantom milik Holden juga dibatalkan. Dia bergegas menyelamatkan Elena. Tetapi mereka tidak bisa mengatakannya, karena Elena dalam keadaan koma selama dua hari terakhir. Holden adalah orang pertama yang bangun. Dia telah mengunjungi Elena dan memberitahu mereka bahwa dia tidak diizinkan memberitahu tentang tabungannya. Holden adalah penyelamat mereka, Brandon dan Audrina adalah orang-orang yang sangat setia di dunia, jadi wajar saja jika mereka tidak bisa melawan keinginan sang dermawan ini. Elena, ini aku, saya menabraknya dengan mobil. Saya terlalu tidak sabar saat itu, jadi saya menginjak pedal gas dan menabraknya. Brandon berbohong. Ternyata itu ayah, pikirnya, orang itu dalam mimpinya. Elena tidak tahu apa yang salah dengannya. Mimpi itu terlalu nyata. Ketika dia tidak berdaya dan putus asa, dia memeluknya dengan dada yang lembut dan hangat. Dia masih ingat saat dia jatuh di matanya. Kak, ses, sangat menyakitkan dan keras. Tapi bukan dia, bukan dia Tuan Lu, itu hanya mimpi. Elena memandang Brandon, ayah, terima kasih, Audrina adalah seorang wanita, dan dia langsung melihat kehilangan di mata Elena yang jelas. Elena, ada apa denganmu? Menurutmu siapa yang menyelamatkanmu? Elena meraih lengan Audrina, dan mata sipit itu jatuh untuk menutupi semua emosi. Dan berkata dengan genit, Aku hanya tidak tahu siapa yang menyelamatkanku. Jadi aku hanya bertanya, Ayah, Ibu, kamu masih memperlakukanku dengan baik. Ibu menyentuh kepala kecil Elena dengan sedih. Brandon mencibir, dia malu. Benar, Elena menegakkan tubuh, pupil matanya yang cerah memancarkan cahaya dingin. Ayah, kamu ingin melakukan sesuatu untukku? Aku ingin memeriksa seseorang. Ini adalah teman sekelasku Fiona. Brandon Dang menyerahkan portofolio tertutup kepada Elena. Elena, semua yang Anda inginkan ada di sini. Elena terkejut sesaat. Ayah, bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin menyelidiki Fiona? Elena, aku tidak tahu. Portofolio bersegel ini ada di samping tempat tidurmu kemarin. Bab 626 apa? Elena gemetar. Dia menginginkan informasi Fiona. Jadi informasi Fiona muncul di samping tempat tidurnya. Ayah, siapa yang mengirim ini? Dia bertanya. Elena mengalami kecelakaan, dan baik Brandon maupun Audrina menjadi waspada. Ada pengawal yang menjaga bangsal selama 24 jam. Dia dan Audrina juga tinggal bersamanya. Baru kemarin Audrina pulang dan mengambil beberapa pakaian. Selama periode ini, dia pergi ke kamar mandi. Ketika dia keluar lagi, portofolio tersegel sudah ada di samping tempat tidur Elena. Hal ini aneh, Elena, hanya ada segelintir orang yang bisa menggerakkan tangan dan kaki seperti ini di bawah hidungku. Saya telah menelpon kamera pengintai rumah sakit, tetapi tidak ada yang ditemukan dalam pengawasan. Saya tidak tahu untuk saat ini. Siapa ini? Singkatnya, orang ini sangat kuat, kata Brandon tegas. Elena tiba-tiba teringat pada seseorang, Pollard. Ketika dia di Darenville, dia merasa bahwa Pollard bukanlah Pollard yang dia kenal sebelumnya. Dia menjadi sangat misterius seolah-olah kekuatan yang kuat tersembunyi dalam kepribadiannya. Apakah Pollard, ayah, jangan khawatir tentang ini sebelumnya. Bagaimanapun, orang ini bukanlah musuh kita, tapi teman, dia ada di sini untuk membantu kita. Oke, Elena, kamu baru bangun tidur, kamu harus istirahat lebih banyak. Saya akan memanggil dokter untuk memberikan pemeriksaan menyeluruh, jadi saya bisa yakin, Brandon pergi memanggil dokter. Elena sendiri adalah seorang dokter, mengetahui bahwa tubuhnya baik-baik saja. Dia membuka portofolio di tangannya dan mengeluarkan informasi Fiona. Faktanya, latar belakang Fiona masih sangat bersih, dan tidak ada yang bisa dikecam. Pada saat ini, Elena beralih ke halaman terakhir, dan pupil matanya yang cerah menyusut sedikit. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar, dan Rusten lah yang membawa mahasiswa dari Universitas A untuk mengunjunginya. Audrina keluar dan berbicara dengan Rusten, Jay memimpin semua orang masuk dan mengepung Elena. Elena, hari di mana kamu menghilang benar-benar membuat kami takut sampai mati, tapi untungnya, kamu diselamatkan. Elena, kamu harus lebih banyak istirahat, menurutku kamu kurus. Semua orang mentweet dan mengirimkan perhatian dan belas sungkawa. Elena merasa hangat, dia tahu bahwa ketika dia menghilang, A dan Tophill bertengkar, meski sudah lama tidak berada di A, A sekarang seperti keluarga yang hangat. Elena melihatnya tetapi tidak melihat Fiona, jadi dia bertanya, di mana Fiona, mengapa Fiona tidak datang. Ketika berbicara tentang Fiona, ekspresi semua orang menjadi aneh. Jay berkata, Elena, tidak tahukah kamu, pemilihan Akademi Ilmu Pengetahuan berakhir hari itu. Salah satu dari tiga tempat tersebut adalah Fiona, dia secara resmi masuk Akademi Ilmu Pengetahuan. Setiap orang sangat marah, Elena, hari itu Universitas bertengkar dengan Tophill, Fiona tidak berpartisipasi dalam keseluruhan proses, dia pergi ke persidangan seperti orang normal. Kami tidak menyalahkannya untuk ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih, dan kami tidak akan menculik secara moral, tetapi kami memintanya untuk datang menemui Anda bersama. dia berkata dia tidak bebas, dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan A dan memblokir kita semua. Fiona ini benar-benar serigala bermata putih. Biasanya, dia mengikuti Elena dan berpura-pura menjadi saudara perempuan yang penyanyang. Faktanya, kita semua tertipu olehnya. Elena, Anda telah melewatkan seleksi Akademi Ilmu Pengetahuan tahun ini. Kesempatan hanya akan datang tahun depan, dan sekarang penyebarannya sangat tidak menyenangkan, mengatakan bahwa Anda telah diberikan oleh orang-orang kulit hitam itu. Mereka tidak selesai mengatakan ini, karena beberapa teman sekelas dengan cepat melirik, bukan omong kosong. Bab 627J berkata, Elena, jangan dengarkan rumor di luar, mereka semua iri padamu, jadi mereka ingin memfitnah reputasimu, mereka yang jelas, tidak perlu bersedih untuk mereka. Elena tahu bahwa kali ini adalah kekalahan yang menghancurkan, dia melewatkan pemilihan Akademi Ilmu Pengetahuan tahun ini, dan karena hubungannya yang tegang dengan Tuan Ye, Tuan Ye telah berbicara, dan dia tidak akan pernah membiarkannya masuk ke gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan, dia masuk ke Akademi Ilmu Pengetahuan, kemungkinannya tipis. Mengenai rumor dan kata-kata yang mengalir di luar, dia bisa menebaknya, baru-baru ini, dia menjadi pusat perhatian dan tiba-tiba diculik oleh beberapa pria, meskipun dia diselamatkan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam mobil. Orang-orang yang berniat jahat itu menceritakan kisah-kisah cabul dengan gamblang, mengatakan bahwa dia telah diperankan, bagaimana, semua orang suka bergosip, terutama yang peka terhadap cerita berwarna-warni semacam ini, diperkirakan toko telah menyebarkannya kemana-mana. Elena tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan menjadi pahlawan dalam sebuah cerita grafis. Namun, Elena menjadi semakin bersyukur, meskipun dia cerdas, mandiri, dan berani. Dia adalah gadis berusia 20 tahun, dia pendiam dan mencintai diri sendiri. Dia sangat menghargai ketenarannya, dia dibawa ke mobil oleh beberapa pria dan dirusak. Ini adalah pukulan yang menghancurkan bagi gadis manapun dan mungkin akan keluar suatu hari nanti, tetapi luka di hatinya tidak akan pernah sembuh. Untungnya, ayah datang tepat waktu. Jika ayah terlambat selangkah, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya sekarang. Elena menjadi lebih bertekad, dan di masa depan, dia akan memberi ayah dan ibu akhir masa pensiun mereka. Elena menghibur teman sekelasnya beberapa patah kata, dan kemudian berbicara tentang topik lain. Semua orang mengobrol dengan sangat gembira, dan mereka semua berkata bahwa mereka akan datang menjemputnya dan meninggalkan rumah sakit dalam beberapa hari. Rusten membawa mahasiswa dari universitas dan pergi. Elena merasa bahwa dia telah berbaring selama dua hari, jadi dia membuka selimut dan turun dari tempat tidur, dan berjalan. Berjalan keluar dari lingkungannya, Elena datang ke koridor. Segera, dia melihat sosok tinggi di depannya, Holden. Elena mengalami stagnasi untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya di rumah sakit. Mengapa dia datang ke rumah sakit? Ada juga seorang dokter yang merawat dengan jas putih di sebelah Holden. Dokter yang merawat membisikkan sesuatu padanya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan kanannya. Apa yang terjadi dengan lengan kanannya? Dia berdiri di samping. Dari sudut Elena, dia bisa melihat setengah dari sisi wajah tampannya. Sekarang lengan kanannya terkulai, lemas, dan terlihat lemah. Elena adalah seorang dokter, dan dia bisa melihat kelainan lengan kanannya dalam sekejap. Lengan kanannya tampaknya mengalami trauma besar, dan sekarang tergantung lemah. Pupil cerah Elena menyusut dengan keras, bukankah lengan kanannya sia-sia. Apa yang terjadi padanya? Elena merasa hatinya sakit, dan dia dengan cepat mengangkat kakinya ke depan. Tetapi pada saat ini, sosok yang halus berlari, itu adalah Melissa. Melissa berlari ke sisi Holden dan dengan intim meraih lengan kirinya yang masih utuh. Langkah kaki Elena menegang, kakinya tampak seberat seribu pound, dan dia tidak bisa lagi mengambil langkahnya sendiri. Dokter yang merawat pergi, Melissa membalikkan tubuh Holden, tersenyum manis. Holden, ayo pergi. Begitu dia berbalik, Holden melihat Elena di koridor di depan. Empat mata saling berhadapan, bab 628 matanya bertemu. Elena menatap Holden, dan Holden juga menatap Elena. Elena mengenakan gaun rumah sakit, gaun biru dan putih melapisi tubuh langsingnya yang sangat mungil. Rambutnya yang hitam murni dengan santai tergerai di pundaknya. Memperlihatkan wajah cantiknya dengan telapak tangan yang besar, karena keningnya terluka. Jadi sekarang dia memasang plaster, dia sedikit lebih lemah dari biasanya, dan dia tetap terlihat cantik. Sekarang sepasang pupil cerah dan hitamnya jatuh di wajah tampannya, dan matanya seakan dipenuhi mata air, yang membuat sekilas orang-orang dimanjakan. Holden berhenti, lalu berhenti. Melissa memperhatikan kelainan Holden, dia mengikuti pandangan Holden dan melihat Elena. Melissa mengerutkan alisnya dan penuh rasa jijik pada Elena. Dia dibawa pergi oleh beberapa pria, dia sedang menonton pertunjukan, bagaimana dia tahu bahwa Holden menyelamatkan Elena. Holden menginjak pedal gas dan menabrak fun dengan Rolls Royce Phantom, lengan kanannya terluka parah hingga hampir tidak berguna. Holden melepaskan salah satu tangannya untuk menyelamatkan Elena. Melissa tidak pernah menatap Elena. Dia berpikir bahwa Holden juga terpesona oleh kecantikan Elena. Tetapi hanya pada saat inilah dia merasakan krisis yang mendalam. Daya tariknya jauh lebih dalam dari yang dia pikirkan. Melissa dengan cepat mengangkat elpes merahnya. Dia memandang Elena dan tersenyum. Nona sia, kamu baik-baik saja. Hari itu kepergianmu benar-benar membuat kami takut. Elena mengalihkan pandangannya dari wajah tampan Holden, lalu menatap Melissa. Dia berkata dengan ringan. Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Itu bagus, tapi ada rumor di luar baru-baru ini bahwa kamu dibawa ke dalam fun oleh orang-orang berbaju hitam dan sesuatu. Tak terlukiskan, Melissa menyebutkan topik ini dengan sengaja. Rindu, saat ini Audrina kembali. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Elena dan melindungi Elena di belakangnya. Nona, kedua gadis, mengapa kamu sengaja menyebutkannya di depan Elena tentang topik yang tidak menyenangkan? Dikatakan bahwa putri dari keluarga libaik hati. Tapi mengapa menurutku mulutmu begitu murahan? Ini adalah pendidikan keluarga lianda. Audrina adalah wanita sungai dan danau, dan dia tidak bisa kalah dalam pertengkaran. Sekarang dia seperti ayam betina yang menjaga anak sapi, dan dia mematuk Melissa tanpa ampun. Melissa belum pernah dimarahi saat dia besar nanti. Apalagi di depan Holden, wajahnya yang cantik langsung memerah karena malu, kamu. Apa yang salah dengan saya, keluarga sia kami tidak takut pada keluarga lianda, kata Audrina dengan lengan akimbo. Tujuh lubang api Melissa yang marah merokok, dan memang ada air sumur antara empat raksasa ibu kota kekaisaran dan keluarga sia. Jadi Audrina sangat keras, dan Melissa tidak dapat mengutuk kembali karena identitasnya sebagai anak perempuan. Jadi dia membesarkannya mata, melihat Holden di sebelahnya untuk meminta bantuan. Holden, mereka semua mengganggu ku. Audrina menatap Holden. Faktanya, dia dan Holden tidak ada hubungannya satu sama lain sampai dia menyelamatkan Elena dan memeluk Elena dengan erat di pelukannya. Audrina masih ingat adegan itu, semua orang memilih jari, mencoba memisahkannya dari Elena, tetapi dia memegang Elena dengan kuat seolah-olah dia telah membenamkannya ke dalam darahnya sendiri dengan kekuatan yang besar. Audrina tidak pernah memikirkan cerita apa yang akan terjadi pada putra tertua keluarga lu, yang sekarang menjadi bangsawan bisnis pertama di ibu kota kekaisaran dan keluarganya Elena. Tapi cerita ini belum dimulai, sepertinya sudah berakhir, melihat postur intim Melissa dari Holden, Audrina mengutuk dalam hatinya, SC asteris mbak. Mata Holden yang dalam dan sipit menatap Audrina dengan samar, lalu berkata dengan suara yang dalam dan magnetis, ayo kembali. Hati Melissa hancur karena Holden tidak melindunginya. Namun Melissa tidak marah, dia tersenyum manis, oke, ayo kembali, hari ini, paman lu menyuruh kami kembali lebih awal dan makan malam bersama, besok adalah pesta pertunangan kita, masih banyak hal yang harus dibicarakan, Holden, ayo pergi. Bab 629 Apakah Pesta Pertunangan Besok, Elena, yang belum pernah berbicara, tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Holden, apakah dia benar-benar akan bertunangan dengan Melissa? Pada saat ini, tatapan Holden juga tertuju pada wajah kecil Elena yang memukau, tetapi dia melihat, lalu dengan acuh tak acuh menarik pandangannya, dan kemudian pergi bersama Melissa. Dia pergi, jari-jari putih Elena meringkuk, dan hatinya sakit. Audrina melihat wajah pucat Elena dan bertanya ragu-ragu, Elena, apakah kamu kenal Holden, seorang pemuda dari keluarga lu? Elena menurunkan tubuh langsingnya dan melihat jari kakinya, aku tidak tahu. Dia kenal Tuan Lu, melihat Elena enggan mengatakannya, Audrina pun tidak memaksakannya, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu, pesta pertunangan Holden dan Melissa akan dilakukan besok, semua undangan telah dikirim, dan seluruh kota kekaisaran berada dalam sensasi, tidak sama dengan mereka, ayah dan ibu akan menganggapmu lebih baik dari Holden. Ketika Elena pergi tidur, dia tahu bahwa tidak akan ada yang lebih baik, Tuan Lu adalah yang terbaik. Ibu, begitu, aku sedikit lelah, jadi istirahatlah dulu. Elena memejamkan mata, dia benar-benar ingin istirahat. Istirahat yang baik, masih banyak yang harus dia lakukan. Membersihkan Fiona, mencari tahu wajah di belakang beberapa orang berbaju hitam, dan mencari cara untuk masuk ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk dapatkan peti harta karun kedua ibunya, dan jika berjalan dengan baik, cari tahu pengalaman hidupnya sendiri, temukan ayah dan ibu kandungnya. Dia punya banyak hal untuk dilakukan, dia tidak punya waktu untuk bersedih. Tapi kenapa hatinya sangat sakit? Elena berbalik dan membenamkan wajah kecil pucatnya di dalam bantal. Dia sangat sedih, mungkin karena dia kehilangan cintanya. Dia kehilangan Tuan Lu, Brandon buru-buru masuk, Audrina menghentikannya dengan tatapan tajam dan membuat gerakan diam. Diam, Brandon dengan cepat melepaskan langkahnya, dan tiba-tiba keluar dari katwalk dari anak tangga harimau. Kakak yang bermartabat berjalan di atas katwalk sedikit lucu, dia berbisik, Elena tertidur. Yah, aku baru saja tertidur. Audrina mengulurkan tangannya untuk menutupi Elena dengan selimut. Wajah kecil Elena sangat pucat, dan bulu-bulu kecilnya yang seperti kipas jatuh dengan tenang, lembut dan berperilaku baik tidak seperti hari biasa. Menonton seperti kucing susu kecil, itu sangat menyedihkan. Topi untuk dilakukan dengan jas hitam ini, saya terlihat seperti milik Holden. Brandon meminta instruksi dengan jas hitam di tangannya. Saat itu, pakaian Elena sudah acak-acakan, jadi Holden membungkusnya dengan mantelnya sendiri, dan ketika dia datang ke rumah sakit, Brandon menyingkirkan mantel ini. Bab 630 Audrina sangat berterima kasih atas penyelamatan Holden atas Elena seperti itu, tetapi itu tidak mencegahnya untuk membuatnya jijik, menganggapnya sebagai SC Asteri Sembak. Saya tidak peduli apa yang terjadi antara Holden dan Elena, dia akan bertunangan dengan Melissa besok, maka dia seharusnya tidak memprovokasi Elena atau keluarga ini lagi. Selain itu, dia mengatakan sendiri untuk tidak berbicara atau memberitahunya tentang penyelamatan nyawanya. Jangan biarkan Elena tahu bahwa dia diselamatkan oleh seseorang, dan mantel ini hilang dan dibuang ke tempat sampah, kata Audrina. Brandon ragu-ragu, apakah kamu benar-benar ingin membuangnya ke tempat sampah? Audrina menyambar jas hitam itu dan melemparkannya ke tempat sampah, lepaskan, lempar sekarang. Tapi detik berikutnya Audrina ragu-ragu lagi, dia memandang Brandon dan berbisik, menurutku Elena sangat menyukai Holden itu. Saya juga berpikir bahwa Holden sangat menyukai Elena. Keduanya bertukar pandang, mengapa Anda tidak membawa mantel ini ke dry cleaning dulu, lihat saja. Baris, keduanya memutuskan dengan sangat bahagia. Lucia, Holden kembali dengan Melissa, para pelayan sedang menyiapkan makan malam. Helen tersenyum dan berkata, Melissa, datang dan bicara padaku. Holden, ayahmu memintamu untuk mengunjunginya di ruang belajar. Holden pergi belajar, Christopher tidak meninjau dokumen tersebut. Dia berdiri dengan tenang dan tegak di depan jendela Perancis, mengisap cerutu di antara jari-jarinya yang ramping. Saya kembali, bagaimana tangan kananmu? Christopher menyelinap ke saku celananya dengan satu tangan, membungku di atas asbak dan mengetuk abu cerutu. Holden tidak memiliki ekspresi di wajah acu-ta'acu itu, hanya mengangkat pipinya yang kurus tanpa ekspresi, bagus sekali. Christopher meringkuk Elpes kurusnya dengan sembarangan, dan memandangnya dengan pandangan samar, lenganmu tidak berguna, dan ada cacat, di mana itu enak. Holden mengerutkan alis pedang heroiknya, aku baik-baik saja, aku akan keluar sekarang. Dia tidak ingin berbicara sama sekali, jadi dia berbalik dan pergi. Kali ini, suara rendah Christopher terdengar dari belakang, apakah kamu suka itu Elena? Langkah kaki Holden tercengang, dan dia berbalik, menatap Christopher dengan mata seperti elang, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang membuatmu gugup saat aku menyebut namanya? Holden masih mengenal ayah ini dengan sangat baik, dia tidak pernah menyebut nama seseorang tanpa alasan, aku menyukainya, tipe yang sangat kusuka, aku bisa menggunakan satu tangan untuk menyelamatkannya, jadi jangan bergerak melawannya. Jika Anda melakukan sesuatu padanya, Anda tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Christopher menyesalinya sedikit. Dia menyesalinya karena dia tahu bahwa Holden menabrakkan mobilnya dengan putus asa, dan dia seharusnya tidak membiarkannya bebas. Cinta Holden untuk Elena lebih liar dari yang dia kira. Christopher memuntahkan seteguk asap, lalu memandang Holden dalam asap. Kalau begitu mengapa kamu tidak membatalkan pertunangan besok? Kamu masih punya pilihan. Terima kasih telah menonton!